Oke guys, aku akan langsung aja bahas ya, gak usah nunggu seribu yang nonton Karena Jumat biasanya agak-agak sepi gitu dan nanti kayaknya aku juga gak lama Bukan ngajarin biografi lagi Kemarin ngajarin biografinya berakhir dengan setengah jam belajar anaknya ngantuk Oke lah Jadi Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtred sekarang di mtred.id slash whatsapp atau klik di bawah sini ya Nanti aku mau istirahat aja Oke, kusuma9413 Hai, Ellen baru join mtred VIP Semoga bermanfaat ya Oke, aku akan langsung aja nonton Eh, nonton, share Tonton-tonton semuanya Oke, ini IHSG Ada GGE 5000 Hai GGE, GGE siapa sih namamu Oke, ini IHSG kuat banget beberapa hari terakhir ini Dia ketahan, sempat ketahan resisten di sini beberapa hari Iya, 123 Terus kemudian breakout Nah, breakoutnya tuh bagus Ini dia bakalan menguji level 7200 Nah, untuk bulan Agustus ini Kenaikan di bulan Agustus ini udah lumayan signifikan Jadi, kalau teman-teman lihat chartnya di Agustus Ini candle-nya udah ijo Solid banget ijo-nya Terus, kalau teman-teman perhatikan juga Aku ukurnya dari low di bulan Juli kemarin Sampai dengan tertinggi di bulan Agustus kemarin Ini naiknya udah 9% Ya, kalau kita hitung dari koreksi level tertinggi terendah kemarin Turun 11% Terus kemudian dari bawah sampai ke atas Ini naik 9% Jadi, sebenarnya kalau saya boleh bilang Kenaikan di bulan Agustus ini udah lumayan tinggi Jika dihitung dari bulan Juli kemarin Kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya sih sebenarnya di bulan Agustus IHSG itu masih bisa akan ditutup hijau Pada chart monthly-nya ya Masih akan ditutup hijau Tapi, kalau kita perhatikan secara daily Ini udah kena resisten banget Jadi, udah lumayan tinggi Nah, jadi yang harus kita waspadai Sebenarnya di sini adalah Sekali lagi saham-saham penggerak indeks Market value-nya hari ini 12,5 triliun Kemarin market value-nya sempat 13, 14, 15 gitu Beberapa hari kemarin Terus, kemudian Asing hari ini Asing hari ini juga masih net buy Net buy atau beli bersih Sekitar 631 miliar Di pasar reguler tuh Asing net buy saham BCA 275 miliar TLKM 126 miliar Kemudian Astra International tuh 120 miliar Bank Mandiri 78 miliar Dan ICBP 53 miliar Untuk saham-saham perbankan gede Seperti yang aku bilang beberapa hari kemarin Ini udah rawan profit taking banget Dan kalau diperhatikan di sini teman-teman Ini rawan profit taking banget ya Jadi ini ketahan di sini Ya, kemarin Kemarin ijo Tapi hari ini candle-nya doji gitu Jadi, kalau masuk di level sekarang Paling upside-nya sampai ke 8,125 Ini berapa persen dari harga sekarang tuh Sekitaran 2,6% Jadi, nggak worth it dibandingkan dengan Risikonya untuk trading Nah, tapi untuk investor Aku sih masih nge-hold aja Terus kemudian untuk TLKM Yang hari ini menjadi net buy kedua 126,2 miliar Ini dia lagi mengalami koreksi normal gitu Koreksi normal Dan sebaiknya sih masih ada koreksi lagi ya Karena kemarin naiknya juga udah lumayan banget gitu Jadi tinggal nge-hold aja Kalau mau beli Nunggu retracement Astra International juga sama Meskipun asing-masing net buy Sebaiknya tunggu retracement aja Udah agak ketinggian secara jangka pendeknya Untuk bank mandiri Juga Ini bakalan masih akan ada retracement Nah, yang menarik adalah ICBP ICBP ini hari ini tadi Asing mulai net buy Meskipun candle-nya merah Candle-nya merah Dan di sini ada dead cross Kalau aku perhatikan Angka 8550 ini Boleh cukup menarik Kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness 8550 8375 sampai 8550 Gitu ya Oke, terus kemudian Hari ini saham konstruksi naik Gantiin sektor metals Metals dan komoditi ketahan Konstruksi naik Terus ya kemarin kita sempat watch Untuk saham konstruksi juga ya Teman-teman ya Nah, tadi kita M-Trade ada beli Di Adi Adikarya Ada beli Volumenya bagus untuk Adikarya Bisa sampai ke 820 dalam jangka pendek Untuk resistenya Bahkan bisa sampai ke 845 Akan ada zigzag dulu sebelum ke 845 Nah, selain Adikarya Di sini juga kita watch Ada saham Wika Wika M-Trade juga udah beli Untuk Wika tadi breakout-nya juga cakep banget Dan ini mulai golden cross Untuk MA20 dan MA100-nya Dia mulai nyentuh resisten MA200 Kalau nanti ada koreksi normal Itu wajar Ada turun dikit itu wajar Dan arahnya masih akan tetap naik Karena di sini Volumenya dia sangat convergen banget Bagus banget nih Volumenya bagus banget nih Jadi tanggal 5 dan tanggal 8 Agustus nih Dia naik dengan volume yang oke Terus turun berapa hari Volume kecil Ini naik lagi volume tinggi Jadi ini sangat bagus sekali Nah, untuk M-Trade sendiri Buat Wika Kita jangka menengah Kemarin Anda masuk sekitaran 940-an Atau 945 Nah, ini untuk jangka menengah Kita masih ngehold gitu Untuk Wika Terus kemudian untuk SMBR Yang sempat jadi watchlist kita Kemarin juga Tapi saya nggak ngomongin di Di IG Live ya Ini diomong di morning briefing Nah, hari ini tadi juga sempat ada breakout Breakoutnya tadi Sempat cukup bagus Tapi terakhir ditutup dengan ekor di atas Masih nggak apa-apa Volumenya breakoutnya juga cukup tinggi Jadi untuk SMBR sendiri Dia arahnya masih bakalan bisa menguat Sampai ke sekitar 520 Oke Terus lain SMBR Kita akan watch untuk Saratoga juga Hari ini banyak banget ditanyain untuk Saratoga Besok ada seminar cuan tastik ya teman-teman Untuk update saham value investing Pada beberapa saham second liner gitu Saham second liner yang potensial untuk value investing jam 10 pagi Jadi teman-teman kalau mau belajar Mau tahu apa aja sih saham yang masih bisa buat investasi Untuk saham second linernya langsung aja ke mtrade.id Garis meeting whatsapp Oke ya Terus kemudian kita Lihat di sini Saratoga Hari ini breakout lagi Dan cakep banget Breakoutnya ngelanjutin kemarin Cakep banget sih Mtrade udah masuk di 26 Juli kemarin Untuk jangka pendek dan menengah Nunggunya sih lumayan kemarin ya Tapi berakhir dengan cakep Dengan breakout cakep ya Jadi kita masih akan ngehold Kemungkinan jangka pendek dia bakalan naik sampai 28.70 Terus turun dulu Baru kemudian naik lagi Dan kita ngeliatnya Saratoga cakep Untuk invest bagus nggak? Aku sih ngeliatnya masih jangka menengah trading dulu Kalau untuk invest sebenarnya cukup menarik ya Dia model bisnisnya kayak share headway gitu Untuk investment Investment company Tapi ya aku masih lebih prefer untuk jangka pendengah Terus sekarang aku mau review buat Bukalapak Bukalapak hari ini naik Tapi Mtrade jualan profit taking Cuannya 4,5 sampai 9,4% Nah sedangkan untuk Mtrade Masih satu grup ya Kira-kira masih ada satu kaitan dengan Bukalapak juga nih Nah ini dia turun Dia turun dengan volume yang lumayan gede Dan tadi ARB Better exit dulu atau hindarin dulu Keluar dulu Ini jangka menengahnya Kalau dia turun sekali lagi Mtrade bakalan jual juga sih gitu Jadi aku cek ya Mtrade punya Bukalapak Di Ya 3 Agustus cuan 3 sampai 8% Eh kok buka sih Apa sih ya Mtrade Mtrade cuan 12 sampai 14% Oke Terus kemudian Share settingan indikator Indikator sih simple aja ya Kita EMA berapa itu ya 20 20, 50, 100, 200 Ema volume Udah gitu doang Sebenernya yang lebih penting bukan indikatornya Tapi gimana kita memahami Market secara keseluruhan Liquiditasnya gimana Untuk tiap saham Terus frekuensinya gimana Volume dan harganya gimana gitu Jadi kalau kita bicara indikator sih Sebenernya kita pakenya simple aja gitu Oke terus Aku mau review buat grup MNC yang sempat rame beberapa hari kemarin Ini banyak ditanyain juga Untuk MNCN dan juga BMTR Nah ini BMTR Ya BMTR ini dia ketahan di area support Fibonasi 50% Di 360 Ya Di 360 Di sini Dan ini ada potensi untuk mengalami technical rebound Hari ini tadi ada sedikit kenaikan volume Bagus buat di watch Untuk besok Senin sih Watch aja teman-teman Oke terus Ini MNCN juga Ini koreksi Kena support koreksi lagi Ini kita Pertahanan terakhir di 9.30 Kalau turun dari 9.30 Kita bakalan Jual MNCN Untuk next week Tapi kalau mantul dari 9.30 Justru malah bagus gitu Volumenya sih kecil Jatuhnya volumenya kecil Jadi harusnya next week bisa oke nih Bisa mantul nih Terus Aku mau review dikit Untuk SCMA Secara fundamental Ini dia ada Pakai kasnya 432,65 miliar Untuk operasional Semester 1 2022 Nah pemakaian kas ini cukup gede ya Dipicu oleh pembayaran kas Pada pemasok dan karyawan Yang naik 45% Jadi 3 triliun Ditambah pajak penghasilan Naik 37,2% Menjadi 324,34 miliar Dan ini Jadi satu sentimen Yang kurang bagus sih Sebenarnya Oke Ini SCMA Nah ini sentimen negatif ya Tadi Jadi ini Bikin dia Tadi sempat naik Tapi kemudian Kalau dihitung dari atas Sebenarnya Koreksinya lumayan banget loh 9,4% Lebih kejam dari ARB Ya Jadi ya Teman-teman anyway 9,4% Terus Kemudian Hindari dulu deh SCMA Candle-nya gak enak tuh Ya Jadi Let me check M-Trade masih ada Enggak Ya kita belum kena level stop loss kita Tapi kayaknya SCMA bakalan kita Kita hindari Bakalan kita jual Kalau misalkan dia turun sekali lagi Oke Terus Robert Sugi malah beli SCMA Mis Sebaiknya kita beli saham Setelah patternnya terbentuk sempurna Atau beli lebih awal sebelum sempurna Sebab kayak Antam Jika udah sempurna Udah naik Tinggi 46% Kalau Sebelum sempurna tuh Berarti Anda belinya bukan karena pattern Tapi karena Dia lagi di support Jadi alesannya lain Beda alesan gitu Gak masalah sih sebenarnya ya Gak masalah sebenarnya Kalau beli sebelum sempurna Asalkan ada alesan teknikal yang jelas Jadi misalkan Contoh nih Tadi ada yang nanya kayak Antam Nih kayak Antam nih ya Nih Teman-teman kan Tadi ada yang nanya tuh Nah Kok M-Trade kok bisa beli disini ya Padahal nih candle-nya Dia patternnya belum terbentuk sempurna Saucernya gitu Ini alesannya bukan pattern saucer sih Sebenarnya ini alesannya reversal aja Reversal pattern aja Waktu itu ya Jadi reversal pattern Ada candle reversal gitu Kita masuk disini Gitu Terus Kertas gimana Kertas tadi juga lumayan aktif Untuk INKP dan TKIM Sebenarnya Kalau aku boleh summary Saham-saham yang masih di bawah Sektornya yang masih cukup murah tuh Ada saham Pulp and paper Terus kemudian ada Poultry Ada konstruksi Itu layak untuk kita watch ya Dia masih di State 1 Dikonsolidasi state 1-nya gitu Nah FN Design bilang Kalau udah sempurna Udah ketinggalan momentum Beda lagi Kalau udah terbentuk sempurna itu Itu biasanya Kita trading breakout Pas lagi Trend market Lagi uptrend gitu Jadi ngikutin trend naiknya Nah kalau belum sempurna Artinya kita buy on weakness Atau buy on retracement gitu Oke terus Lerak batik Bilang BSDE property Iya BSDE termasuk salah satunya Yang lagi di state 1 gitu Nah ini INKP Tadi sempat pagi tuh aku liat Candlenya cukup oke Candlenya bagus Solid Terus sore ditutup turun Tapi gak apa-apa Karena kalau kita perhatikan Ditarik satu garis trend Dia tuh ketahan area Support trend lainnya gitu Nah terus kemudian TKIM juga sama nih Ya jadi tadi sempat breakout gitu Tapi kita di INKP aja gitu Jangka menengah sih Kita masih punya ya TKIM kita nambung di 9 Juni kemarin itu Ya sekitaran 7.300 7.300 disini Eh 6.300 Oke Terus kemudian kita mau watch Untuk sektor property Entek turun nih Ya tadi udah dibahas ya Entek ya Sektor property Aku mau bahas BSDE Oke Aku mau bahas BSDE Oke aku sempat Bahas gambar Petnya BSDE tuh kayak gini Beberapa waktu yang lalu Dan ini menarik Data dia naik Beneran naik gitu Jadi aku gambar ini Beberapa hari kemarin Terus dia beneran naik Dan ini lagi nguji Resistance kuat 945 Ya jadi Jadi wait and see dulu aja guys Ya oke Terus Oke kita watch juga Untuk saham ESA Sahamnya Geng Bali Ini Saham Geng Bali Oke Jangka pendek untuk ESA Sudah sempat kejual Sama M-Trade Tapi jangka menengahnya Kita masih ngehold Karena ini Kalau kita perhatikan Jangka pendek tuh Koreksi Sifatnya normal aja Cuman tetep Kalau jangka pendek Kita harus profit taking Tetep harus jualan Jadi supaya Kita gak Apa namanya Profitnya tuh tergerus Jadi BP Sampai jadi loss gitu M-Trade sih Jangka pendeknya Cuan baru 3,6 Sampai 4,5% Cuman kalau jangka menengahnya Untuk ESA Udah lumayan Jadi Jangka menengahnya Masih bisa hold gitu Tapi belinya udah lama ya Sekitar harga 8,50an Waktu itu Jadi cuannya sekitar 33%an Oke Terus MDLN gimana MDLN MDLN tadi aku lihat Juga Breakout Cukup oke Breakoutnya Resistancenya Untuk MDLN Sekitaran level 140an Bakalan Ini sekarang kan 119 ya Dia akan zigzag tuh Mungkin sekitar 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 Satu bulanan Kemungkinan ya Satu sampai dua bulanan Di Resistance 140 Disclaimer on Oke ESA masih boleh masuk Enggak ESA wait and see dulu Wait and see dulu Ini kayaknya bakalan Mau konsolidasi lagi AGII gimana Kalau untuk info Update Buybacknya Untuk ESA Kita kabarin Di real time M-Trade ya AGII Ini kemarin Kita sempat beli Beberapa hari kemarin tuh Sekitar 8 Agustus Di area support Dia sempat mantul Lumayan Candlenya bagus Tapi ditarik turun lagi Tapi kalau hari ini Aku ngeliat patternnya Agak gak enak gitu Karena dia dengan Ngebentuk ini tuh Dia ngebentuk Satu lower Satu lower high Kayak gini ya Tadinya gini Terus jadi gini Jadi ini Atapnya kayak turun gitu Jadi Wait and see dulu Buat yang belum punya Kalau yang udah punya Wait and see juga Gitu ya Jadi M-Trade sih Belum jual Aba 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 Akhir-akhir ini Aktif juga nih Maha Kamedia Agak-agak riskan guys Ekornya tinggi-tinggi Ekornya panjang Jadi Buat yang Udah Siap Dengan fluktuasi aja Saratoga Tadi aku udah bahas Telkom sih Asing Akumulasi terus Apakah masih uptrend Telkom tadi koreksi normal Asing mah gak usah Di iniin Diikutin banget-banget Dia duitnya banyak Dia akumulasi Kondisi sahamnya Lagi agak-agak Kemahalan pun Ya masih Masih di akumulasi Masih ada Amunisi gitu Amunisinya masih gede Oke sekarang kita akan Bahas untuk TOWR-nya TOWR gimana Agak riskan Riskan koreksi Bisa turun sampai Mungkin level 1200-an Ya Jadi 1200-an Terus kemudian Tadi ada yang nanya Saham ICBP Indofood ya Aku malah Tertarik dengan Consumer Good Yang udah turun Sekian lama Ini perlu di watch Indofood Dia di support banget guys Ini Indofood di support banget Terus ICBB juga Di area support Support-support banget Jadi ICBP Tadi aku udah bahas Ini aku bahas lagi Tungguin di 85-50-an Ya Ya Oke 46-40 Dia bakalan Tensi koreksi Sampai sini Oke Ya Jadi support-nya 46-40 Untuk Indofood BMTR udah dibahas Tadi Oke Arto ya Arto banyak yang minta juga Nih Arto Nggak bagus Candlenya Nggak bagus Dia bakalan Bisa turun Sampai 98-25 Bahkan bisa sampai ke 95-50 Exit dulu Buat yang punya M-Tel gimana hold atau sell M-Tel ada berita nih Dia bakalan naikin target Pendapatan Tadinya 10% Jadi 11% Jadi 12% Sampai akhir tahun 2022 This is bagus sih Itu sebenarnya M-Tel masih bisa hold Kalau kamu punya Ini resisten terdekat 800 Daerah rawan profit taking Itu sekitaran 800-825 800-825 Untuk M-Tel Ya Oke Terus Breeze nggak pernah kesenggol Oke oke Aku senggol Breeze Breeze-nya di Masih konsolidasi aja ya Wait and see dulu deh Sempat naik dengan volume Sangat tinggi Dan bagus Waktu itu candle-nya Tapi ini jadi konsolidasi lagi Biarin dulu aja Aku cuma mau invite Coach William Untuk ngebahas beberapa hal Terkait dengan IKN Kemudian BI Bakalan naikin suku bunga Nggak gitu Terus Kalau Sentimen globalnya Sekarang masih sama Soal inflasi US Harga oil Agak-agak naik dikit Harga oil Agak naik dikit Kita akan bahas Sektor konstruksi Bareng Coach William Terus Kita akan bahas Harga oil Kenapa naik Dan prospek Sekarangnya Rokok Nggak usah banyak dibahas deh ya Ini kita bahas Yang potensial aja Untuk semen Dan juga untuk Oil Kenapa oil naik lagi Oke Ya teman-teman Pak Budi bisa aja Oke Coach William Halo Selamat malam Apa kabar Mana dia Mana Nih Wih Siap pakai build Coach William Kita mau bahas Kita mau bahas Tentang sektor konstruksi Ini Konstruksi ini Hari ini Menguat Sebenarnya sih Kalau ngeliat chat Aku liatnya Masih Waktu kemarin Memang chatnya Memang masih bagus Tapi di Fundamental Ada update apa Terus aku pengen Ada update juga Untuk sektor semen Oke Yang pertama begini ya Kita kan memang Mendapat kabar ya Beberapa sumber Yang kita baca Beberapa hari lalu Kita melihat bahwa Pemerintah secara spesifik Akan memulai Pembangunan IKN Di bulan Agustus Awalnya ya Rencananya Jadi That's why Kenapa memang Sekter konstruksi Perlang sudah mulai menarik Cuma memang Ada berita baru Bahwa Pembangunan IKN Ternyata Akan dimulai Agak mengecewakan Cuma kalau ditanya Alasannya kenapa Ternyata memang Anggarannya Karena memang Belum turun Anggarannya belum turun Dan sekarang itu Masih proses tender Jadi ya Kesimpulannya Tentu Ada sedikit Kurang dalam Schedule Buat pembangunan Tetapi Tidak mengubah Apapun ya Teman-teman Dan ini yang Direkspan oleh Pesatif Oleh pelaku pasar Bahwa Pembangunan IKN Masih akan berjalan Dan Tadi juga Kita baca berita Bahwa Srimulannya Sudah siapkan Anggaran pertama Untuk pembangunan IKN Itu sekitar 5 triliun Di tahun Sisa Tahun 2022 Ini So that's why Ini salah satu Budget yang kita pikir Cukup bagus Dan ini bisa bagus Benefit buat Sektor konstruksi Nah Yang kedua Kalau kita lihat Sebenarnya kan Dalam 2 tahun ke depan Dalam 2 tahun ke depan IKN ini akan menjadi Prioritas pemerintah Dalam 2 tahun ke depan Oke William lanjutin dulu Aku ambil Eka ya Oke jadi gini Kalau kita lihat Budget Menggunakan infrastruktur Untuk di IKN Itu bisa mencapai 43,7 triliun Sampai 2 tahun ke depan Jadi kalau kalian lihat Value ini sangat besar sekali Dan sangat perspektif sekali Bagi sektor konstruksi Karena nilainya cukup fantastis Padahal itu hanya 2 tahun pertama Di tahun 2000 Di sisa akhir pemerintahan Jokowi Jadi ini salah satu Yang kita pikir Menjadi salah satu upside Bagi sektor konstruksi Jadi hal inilah yang mungkin Menjadi alasan kenapa Sektor konstruksi menarik Di hari ini Dan kita aspek Beberapa bulan mendatang Mungkin sektor konstruksi Masih punya Akan sendrom Terapresiasi lagi Nah yang kedua Kita juga melihat dari Kalau kita ngomong Pembangunan IKN Pasti kan banyak orang bertanya Duitnya ada nggak gitu Duitnya kira-kira siap nggak Apakah duitnya ada gitu Karena kan sebagian besar kan Orang aspek bahwa Sektor konstruksi Apa pembangunan IKN Nah Beberapa sumber yang kita baca Kemarin tuh Sirmulannya pernah bilang Bahwa Indonesia Di tahun 2022 ini Akan mendapatkan Windfall Profit Ataupun Bahasa Indonesia itu Seperti durian runtuh Dari Dana sebesar 237,9 triliun Nah pertanyaan itu Dari mana itu duit Sebanyak itu Nah ternyata duit sebanyak itu Adalah efek dari Ekspor kita Dari komoditi yang Mendapatkan ini Mendapatkan Apresiasi luar biasa Dari kenaikan harga Batu bara Sama harga CPO Nah duit inilah yang Menurut pemerintah Bisa dimanfaatkan Oleh pemerintah Dalam hal pembangunan IKN Dalam beberapa tahun mendatang Jadi kalau kita bicara Soal funding Seharusnya sih aman Jadi ini juga yang Mungkin menjadi alasan Respon kenapa Investor atau pelaku pasar Mulai rotasi dana mereka Ke sektor konstruksi Nah yang terakhir Kita bicara soal Valuasi Valuasi Kalau teman-teman lihat Sektor konstruksi rata-rata Kita bicara Valuasi price to value Karena sektor konstruksi Kan menggunakan Price to value Itu rata-rata itu Sudah dibawah satu kali Jadi semua Jadi kita menganggapnya Sudah di price in Memprice in semua Segalanya resiko Dan downside risk Itu lebih terbatas Jadi kalau kita lihat Seharusnya sektor konstruksi Perlahan sudah mulai Atraktif Dan that's why Kenapa ada investor Mulai melihat Sektor konstruksi Bakal atraktif Dalam beberapa bulan Ataupun kuartal mendatang Begitu Miss Oke ini aku mau bahas Pertanyaan bagus Dari first Dian Dalam 2-3 bulan ini Portfolio saya Udah pada iju 10-17% Tapi dari awal Saya niat investasi 2-3 tahun Dia galau Apakah perlu Ngebahas strategi Berubah jadi Trader aja First Dian Sahamnya apa Boleh nggak Disebutin disini Sebenarnya Nggak harus semua saham Diinvestasikan Karena nggak semua saham Bisa diinvestasikan Dan Kalau memang saham itu Sebenarnya bagus Seandainya bagus Buat diinvest Ya jawabannya Ya pasti Hold aja Gitu Cuman balik lagi Pada pemahaman Kamu Pemahaman kamu Tentang saham tersebut Atau emiten tersebut Ya jadi Kalau misalkan Kamu benar-benar Paham tentang emiten tersebut Benar-benar yakin Silahkan di hold Gitu Tapi kalau kamu Merasa ragu-ragu Merasa nggak yakin Sebaiknya Profit taking dulu Sebagian Gitu Karena Profit taking sebagian Itu nggak salah Posisi udah Untuk 16-10-17% Gitu Oke Coba aku Lihat untuk Firstian ya Sahamnya apa aja Oke Coach William Coach William Ya sorry Tadi aku Ambil wifi Semen nggak Ini melihat semen Sudah dibahas Tadi ya Oke Kalau semen ya Jadi begini Sebenarnya sih Salah satu downside risk Dari semen itu kan Ke harga batubara ya Karena batubara inilah Yang membuat Kenapa harga Sektor semen itu turun Karena sebagian besar Produksi semen itu Pasti membutuhkan batubara Nah Kalau kita lihat Memang Sekarang itu masih Jadi risiko Karena harga batubara Masih cukup tinggi Sementara Kita melihat Kebutuhan Di pasar Itu saat ini Kondisi itu lagi Oversupply Untuk semen sendiri Jadi kondisi ini Membuat Kenapa sektor Semen turun Nah tetapi Di sisi lain Kita sih melihat Ada sedikit upset ya Dari Balik lagi Ke pembangunan IKN Kenapa Ada upset di sana Karena Dari beberapa sumber Kita baca Pembangunan IKN ini Akan membutuhkan Sekitar 21 juta ton Semen Dalam beberapa tahun ke depan Itu sangat besar sekali Ya teman-teman Kenapa Karena Kalau misalnya kita bicara data Ya tahun 2021 Itu kondisi Kapasitas produksi Nesmolah kita kan Untuk sementis Besar 119,1 juta ton Sementara Untuk demand itu 65,2 juta ton Jadi ada sekitar 53,8 juta ton Itu adalah Salah satu yang Oversupply Kondisi gitu ya Jadi Dengan kondisi yang Oversupply tersebut Dan juga ada beberapa Demand yang bagus Dari IKN Sebesar sekitar 21 juta ton ini Ini bisa menjadi Salah satu katalis Agar menurunkan Oversupply yang terjadi Di pasar Ataupun Di pasar semen Nasional Jadi ini yang salah satu Mulai direpon oleh Pelaku pasar Bahwa Warni sektor semen ini Sudah mulai cukup Atraktif Nah mungkin yang kedua Salah satu yang kita pikir Cukup atraktif dari semen itu Adalah dari valuasinya Teman-teman bisa bayangkan gak Dulu INTP SMGR 3 tahun lalu Itu harga itu Sangat premium INTP pernah di harga 20 ribu Lalu kalau saya katakan SMGR pernah di harga 18 ribu Dan sekarang Harga itu sangat Drop sekali Jadi secara valuasi Benar-benar Ini sudah sangat murah Sekali Jadi buat teman-teman Yang pengen Lock funeral investing Seharusnya sih Sektor semen Sudah mulai menarik ya Dari sisi valuasi juga Itu mis Oke Aku mau bahas Teknikalnya semen Ini sih bagus Tadi udah dibahas deh ya Oke deh Gak jadi deh Udah dibahas Aku mau bahas PNLF aja deh Tadi ada yang bilang PNLF Atau topik dikit Candlenya jelek Ya Breakdown dia Volumenya kecil sih Breakdown Jadi ya Stay away dulu Ya Oke Hai Elsa Oke Tuan-tuan aku mau kasih pengumuman Kita lagi hiring Terus coach Yang mau join jadi coach Langsung aja ke Email Kirim email ke HR At mtrade.id ya Kirim CV ke situ Oke SMGR belum dibahas Boleh lah Kita bahas SMGR ya SMGR Lagi normal consolidation aja Bisa ada normal koreksi tuh Sampai ke 6625 Habis itu naik lagi ke 7200 Mesti agak sabar Buat yang mau build Yang gak menengah Mesti agak sabar Oke Untuk SMGR Ella Shevila Tadinya saya punya Akon saham baru Untuk trading Tapi setelah Portofolio Yang kebeli BCA BRI ICBB kok jadi bingung Mau untuk trading Ini kalau kata Pak Teddy Tadi Investor rasa trader Trader rasa investor Boleh lah Kalau punya modalnya bawah Modal bawah tuh Untuk BCA Di sekitaran 7.750 Atau ke bawah Boleh buat investing Di atas itu buat trading aja Karena agak kemahalan Sedangkan untuk BRI BRI itu Bisa dibilang Agak murah secara Teknikal Di angka Di bawah 4.200 Ya Di atas itu buat trading aja Karena agak ketinggian Terus kemudian Apa tadi ICBP Gendanya ICBP Ya ICBP bisa turun Sampai ke 8.550 Kalau ICBP Ini pas lagi posisi Murah-murahnya Jadi murahnya tuh Dianggap berapa sih Sekitar 8.550 Atau ke bawah Gitu Di atas itu buat trading Gitu ya Oke Johan Pribadi Ini ada Bahas tentang Diversifikasi Saham Jangan beli banyak-banyak Maksimal 5 emiten aja Katanya Kalau beli 20% Dari modal Sebenarnya tergantung Tergantung Seberapa besar Ukuran portfolio-nya Gitu Kalau modalnya Semakin besar Pastinya boleh Lebih diversified Sekitar 5-10 saham Dan kita Kita gak selalu Pukul rata Harus 10 atau 20% Untuk investasi Kalau investasi Kita ngeliat dari Kapitalisasi sahamnya dulu Jadi misalkan BCA Kita berani Lebih besar Untuk ukuran Sahamnya Sedangkan Kalau misalkan Di portfolio trading Portfolio trading Itu yang kita bikin Sama terus 10% Atau 20% Terus gitu Oke Coach William Oil kenapa naik nih Coach William Sambil Bahas oil Aku nanti mau bahas Untuk sahamnya juga Oke Semoga sih Kalau oil naik Itu sih Kita lihat sih Teknik rebound aja Karena kan Kemarin kan sempat Di atas 100 USD Per metric Tahun Sempat di 125 Terus akhirnya Turun lagi Sampai kemarin Turun lagi Di bawah 100 USD Per metric Tahun Jadi memang Penurunan yang terjadi Sebagian besar Disebabkan oleh Ada Alasan bahwa Resesi Di global Akan terjadi Terutama di US Termasuk di Eropa Dan sebagainya Jadi kan Kalau resesi kan Otomatis kan Kegiatan produksi kan Gak ada ya Jadi otomatis Itu membuat Kebutuhan Oil itu Jadi turun Jadi ini yang membuat Harga oil ikutan turun Karena banyak orang Menganggap akan ada resesi Nah tapi Setelah kita lihat Bahwa kemarin Akhirnya US Merilis inflasi Yang ternyata Turun Dari bulan-bulan sebelumnya Lalu juga Kalau kita lihat Data-data ekonomi di US Terkait tenaga kerja Relatif agak sedikit Membaik Ya orang sudah mulai Berpikir bahwa Oh resesi itu Ternyata tidak Semenakutkan yang kita kira Jadi banyak orang Mulai menganggap bahwa Ya output akan terus berjalan Sehingga itu yang mendorong Adanya Apresiasi Pada harga Oil Jadi itu sih Hanya perkiraan Sentimen jangka pendek Tapi kita tetap Aspek Ada potensi-potensi Yang bisa jadi Terjadi pada Ekonomi global Termasuk apa Termasuk resesi Itu masih ada Teman-teman Cuma Ya tentu Kenapa harga oil Bisa naik Itu kalau kita lihat Hanya teknik Rimbaud aja Miss Oke oke Untuk Medco ini Sudah naik 3 hari Dia naik sekitar 2 persen ya Dari bawah Sampai sekarang tuh 8 persen Bahkan sampai ke level Tertinggi tadi tuh Sudah naik sekitaran 10 persen Sejak tanggal 10 Agustus Jadi wait and see dulu Buat yang baru mau beli Terus ada yang nanya Sansan M Sansan Nanya apa Kalau beli tuh Disupport MA20 Perlu lihat candle Ijo atau merah Enggak Jangan Cuman Lihat MA doang Jadi mesti Ngelihat MA tuh posisinya dimana Aku kasih contoh Kayak ini Aku kasih contoh ya MA tuh gak bisa dipakai Kalau kondisinya sideways Nah kalau kondisi sideways Dia bakalan Banyak noise Banyak tembus ke bawah Nah sedangkan Kalau kondisinya Udah ada trend Udah ada trend kayak gini Trend naik Nah bisa nih dipakai By own weakness MA20 kena Mantu Ini by own weakness MA20 kena mantu lagi gitu Tapi kalau pas Dia kondisinya lagi sideways Ini MA20 nya Ditembusin terus gitu Jadi ya itu tips Aku untuk teknikal ya Untuk pakai MA20 nya Semoga Bisa bermanfaat Tonton IG live nya malam hari ini Sampai disini aja ya Kita mau weekendan Kita mau istirahat Dan semoga sihat selalu Buat teman-teman semuanya Jangan lupa juga Jangan lupa juga ada promo Mthread Fiesta Jangan sampai kelewatan Momennya Dapetin bonus Mthread 5 bulan Untuk pembelian 12 bulan Dan juga Mumpung marketnya lagi Masih cukup oke Asik masih net by net by terus Jangan lupa download aplikasi Mthread di Android Dan nikmati edukasi freemium sekarang